Justru kalau PKS menyatakan penolakan, maka tandanya aturan tersebut 99,9% ini sudah benar. Ya, jumpa lagi di Kisah Jajah, Jumamat. Alhamdulillah, akhirnya Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musolah. Dan seperti biasa, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS langsung menolak aturan tersebut. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Justru kalau PKS menyatakan penolakan, maka tandanya aturan tersebut 99,9% ini sudah benar. Ya, kan memang begitu parameternya selama ini. Apapun yang ditolak oleh PKS, maka itulah yang potensi kebenarannya paling besar. Ya, sama kayak aturan-aturan sebelumnya yang juga pernah ditolak oleh PKS. Misalnya, aturan mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUUTPKS. Masih ingat kan dengan aturan tersebut, dari sekian banyak fraksi di DPR RI yang setuju dengan RUUTPKS tersebut, tahu nggak partai mana yang menolak RUU tersebut? Yang menolak ini adalah PKS. Dan lagi-lagi, ketika mengamati media sosial dan berita di media online, ternyata banyak sekali yang memaki Menteri Agama Gus Yakut akibat aturan soal volume To'am Masjid. Jujur saja, saya heran sekali dengan mereka ini. Padahal saya yakin mereka yang maki-maki itu belum membaca secara utuh aturannya seperti apa. Ya, jangankan mereka ini membaca secara utuh. Paling yang dibaca, ini cuma judul beritanya saja. Ya, tapi biar tidak salah paham ya, saya akan jelaskan sedikit mengenai aturan ini. Jadi, untuk suara adan, ini tetap seperti biasanya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tetap bisa menggunakan pengeras suara luar. Jadi, yang dimaksud dengan pengeras suara luar, itu yang ada di luar masjid. Kemudian ada juga pengeras suara dalam masjid atau musholah. Nah, ketika sholat taraweh, kemudian ceramah dan tadarus di bulan Ramadan nanti, ini menggunakan pengeras suara dalam. Dan saat takbiran nanti, dibolehkan menggunakan pengeras suara luar hingga pukul 10 malam. Dan di atas jam tersebut, ini bisa dilanjut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Jadi, sebenarnya tidak begitu banyak aturannya yang ada ini. Cuma kalau saya jelaskan semuanya di sini, ya nanti tidak akan pernah selesai. Yang paling penting adalah, baca dululah aturannya itu seperti apa. Nanti baru komentar. Kalau saya pribadi sebagai muslim ya, sangat-sangat setuju dengan aturan ini. Mengapa saya setuju? Ya, parameternya gampang sekali. Balik lagi ke pasal pertama. Karena aturan ini ditolak tegas oleh PKS. Ya, sekarang coba saja perhatikan. Yang memaki-maki menteri agama itu siapa? Mereka tak lain adalah buzzer-bazer dan bandit agama yang afiliasinya ke Partai Sapi. Mereka bukan mengkritik, tapi memang sengaja mau membuat gaduh dan kacau negeri ini. Makanya dalam banyak sekali persoalan, saya selalu mengamati langkah PKS. Jika PKS mendukung, maka ini bisa jadi tanda tanya. Tapi kalau PKS menolak aturan ini, maka tandanya aturan ini sudah 99,9 persen. Ini benar. Parameternya itu saja. Ya, asal tahu saja Arab Saudi sudah sejak lama menerapkan aturan mengenai pengeras suara masjid ini. Negara tetangga kita Malaysia juga sudah lama menerapkan aturan ini. Di Mesir juga sudah menerapkan aturan ini. Lah kok di sini malah menteri agamanya diserang oleh gerombolan kadrun coba? Lah ini kan parah sekali. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh ya, ternyata aturan ini juga sudah ada sejak tahun 1978. Tahu kan di era siapa? Ya di era siapa lagi kalau bukan di era Soeharto. Tapi sayangnya aturan ini belum pernah diimplementasikan secara maksimal di lapangan. Ya kalau bisa dibilang masih sebatas aturan saja. Dan dalam aturan yang diterbitkan oleh Menteri Agama kali ini juga tidak ada sanksinya. Nah jadi jujur saja ya, saya sebenarnya juga ragu dengan aturan ini benar-benar bisa diimplementasikan. Nah kemudian pada tahun 2012, Yusuf Kala yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden RI dan sekaligus menjabat sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia juga pernah ingin menerapkan aturan soal pengeras toa masjid ini. Tapi ya begitu, lagi-lagi aturan itu hanya sekedar aturan saja. Implementasinya ini masih nol besar. Dan sekarang ketika aturan itu coba mau diterapkan kembali oleh Menteri Agama eh tiba-tiba ada sekelompok orang yang teriak hanya iblis yang kepanasan karena pengeras suara masjid. Begitu katanya. Halo, kalian bok ya jangan begitulah. Lawung sebelum kita semua khususnya umat muslim tahu tentang agama Islam iblis itu sudah tahu lebih duluan. Jadi bok ya janganlah merasa paling beriman sendiri. Kalau urusannya ini masih sebatas soal urusan toa masjid. Masa ya baru mau mengatur volume toa masjid saja? Eh langsung dikatai seperti iblis coba. Kan kejam sekali, bener gak? Padahal ketua bidang fatwa MUI, Asrur Niam Soleh juga telah mengapresiasi aturan Menteri Agama. Karena apa? Karena memang sudah sejalan dengan hasil ijit ima ulama pada tahun 2021. Ya intinya yang baik ini kita dukung. Kemudian yang gak baik ini kita kritisi. Jadi bukan semuanya kebijakan pemerintah itu ditolak. Padahal isi aturannya saja mereka ini belum baca. Ya tapi memang kalau saya perhatikan ya para bandit-bandit agama itu masih saja terus mencari celah untuk menghasut dan membuat umat menjadi gaduh. Sekarang coba saja kalau mereka ini tinggal di Arab Saudi sana ya berani gak mereka ini menentang aturan yang sama soal volume masjid ini? Saya yakin kok mereka ini tidak akan berani, tidak akan berani memprotes. Benar gak? Karena apa? Karena kalau mereka memprotes maka bisa jadi mereka ini langsung ditangkap dan kemudian dipancung kepalanya. Ya memang ya sangat sulit sekali menerapkan aturan di negeri ini. Apapun aturannya meskipun aturan itu sudah benar maka pasti selalu mendapat penolakan. Pokoknya tolak saja apapun aturan dari pihak pemerintah. Begitulah kira-kira bunyi pasal tunggal mereka. Ya bagi mereka menolak aturan pemerintah adalah suatu kebenaran. Tak peduli manfaatnya seperti apa, pokoknya apapun aturan pemerintah maka wajib hukumnya untuk ditolak. Titik gak pake koma. Para bandit-bandit agama dan bajar-bajar teroris itu memang kerjaannya memang seperti itu. Mereka ini sudah terlalu sering bikin gaduh. Dan saya yakin melalui surat edaran Menteri Agama ini mereka ini sepertinya sudah menyusun strategi. Ya asal tahu saja negara ini ya sudah menjadi target oleh kerombolan teroris berkedok agama. Makanya jika mereka ini menganggap apa yang dilakukan itu bagian dari jihad maka bagi saya melawan narasin mereka di media sosial juga bagian dari jihad. Mereka punya jihad, saya juga punya jihad. Gampang sekali kan? Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya mari kita jaga terus NKRI. Ya terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!